Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Berjumpa lagi bersama saya Cepanja Satya ya Seperti biasa Di video kali ini Saya akan membuat tutorial lagi Tutorial kali ini Masih seputar ujak ya sobat Jadi kali ini Saya akan membuat Sebuah tutorial Cara membuat ujak jeruk bali Paling enak Di dunia Mau tau gimana caranya Simak video ini Sampai selesai Pertama-tama Kalian harus sediakan Jeruk balinya ya sobat Ini dia jeruk balinya Sobat tuh Gede banget Kemudian untuk pembunya Kalian harus sediakan Cabai rawit secukupnya Gula merah secukupnya Terus garam secukupnya Serta terasi goreng Dan bawang putih secukupnya Sesuai selera Dan yang terakhir Air putih secukupnya Kemudian untuk alat-alatnya Kalian harus sediakan Sepasang ulekan Sendok Pisau Dan juga alas iris ya sobat Nah Bersama-sama Kupas dulu jeruk balinya Sebelum lanjut Yang belum subscribe Jangan lupa ya Subscribe Dan like Dan juga bunyikan Tombol loncengnya Agar Tidak ketinggalan Video-video Selanjutnya Dari saya Dan jika ada saran Atau masukkan Comment di bawah ya sobat Serta share video ini Ke teman-teman kalian Agar bermanfaat Nah Lanjutkan Mengupasnya Terima kasih terus kita belah ya sobat nah ini dia dalamnya kemudian kita pisahkan bulirnya dari kulitnya ya sobat selamat menikmati nah selanjutnya kita buat sambalnya ya sobat campurkan semua bumbu yang tadi disiapkan ke dalam ulekan seperti cabai rawit, rasi goreng dan bawang putih serta garamnya ya sobat jika kalian tidak suka bawang putih dan terasi boleh di skip ya sobat terus masukkan juga gula merahnya lalu ulak sampai halus selamat menikmati kemudian tuangkan air untuk membuat kuahnya ya sobat kemudian campurkan sambal yang sudah dihaluskan dengan jeruk balinya ya sobat terus aduk aduk deh hingga merata dan tercampur sempurna dengan sambalnya ya sobat selesai rojek jeruk balinya siap dinikmati deh sobat mari kita cicipi mantap cuy selamat menikmati selamat menikmati